Pemkap Tulang Bawang kembali membuat heboh dengan kembali menggelar tablik akbar yang dengan menghadirkan Ustadz Kondang Ustadz Solmen dan dihadiri ribuan jamaah dari berbagai pelosok Kabupaten Tulang Bawang. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Lampung Arina Junaidi didampingi PJ Bupati Tulang Bawang Kodratul Ihwan. Acara yang digoyur hujan tersebut tak menghalangi masyarakat mendatangi acara yang dihadiri Gubernur tersebut. Dalam sambutannya Arinal menyampaikan acara tablik akbar ini merupakan salah satu sinergi yang baik antara pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan Provinsi Lampung. Dan semoga dengan acara yang baik ini kita dilimpahkan rahmat yang sebesar-besarnya. Sementara itu PJ Bupati Kodratul Ihwan juga menyampaikan terima kasihnya kepada Gubernur Lampung yang sudah menyempatkan diri hadir di tengah-tengah masyarakat Tulang Bawang. Dengan adanya Bapak Gubernur, kami tambah bersemangat dalam mengikuti rangkaian acara tablik akbar. Jaman Belanda dulu yang dikenal untuk kerajaan Tulang Bawang. tetapi sudah lama dan pada akhirnya menjadi provinsi laku. Mudah-mudahan saya juga akan melepaskan yang melalui 1 juta ekor yang sekarang akan kita lepaskan. Tetapi saya minta kolom doakan kepada pengajian ini penuh ibu-ibu orang yang nakal, yang apa namanya, mukas dan segerum. Lebih baik di jara, di jara, di pancing. Segerum itu mengumpulkan satu pihak orang. Tetapi anak-anaknya mati. Udang manis ini salah satunya adalah agamis. Maka hari ini, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang ingin membangun keharmoniasan beragama dengan terus meningkatkan kehidupan beragama dan ini juga sejala dengan janji kerja Pak Gubernur yang ke-17 yaitu Lampung Mengaji. Jadi kalau di provinsi ada janji kerja Pak Gubernur Lampung Mengaji, kita di sini salah satu tagline kita dimandiri adalah mandiri agamis. Agamis maka inilah Pak Gubernur implementasinya. Dari Tulang Bawang, Rahmasani Kronalta dan Gilang Huda Arjuna Sabure TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!